Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila Untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Yang sebelumnya kita sudah membahas arti kedudukan dan fungsi Pancasila Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Kita akan breakdown terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup Dan Pancasila arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Pancasila sebagai dasar negara Di antaranya adalah Pancasila dijadikan dasar bagi penyelenggaraan negara Kemudian yang kedua Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara Pancasila dijadikan dasar bagi penyelenggaraan negara Artinya Pancasila merupakan tolok ukur Ataupun sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan sistem tata negara di Indonesia Kemudian Pancasila merupakan sumber dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila merupakan sumber utama dari sistem hukum yang ada di Indonesia Segala peraturan yang ada di Indonesia Ini bersumber dari Pancasila itu sendiri Jangan sampai setiap aturan yang dibuat Baik peraturan daerah Kemudian peraturan-peraturan pemerintah Ataupun peraturan-peraturan yang sifatnya Lebih spesifik lagi di kehidupan bermasyarakat Ini jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila Sehingga disini Pancasila menjadi tolok ukur bagi sistem hukum di Indonesia Kemudian yang ketiga Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara Artinya Pancasila merupakan dasar negara Yang memiliki fungsi sebagai pengatur dalam sistem pemerintahan Dimana Pancasila merupakan konsep dasar yang pada saat pembentukannya Ini merupakan bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia Sehingga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini Bisa dijadikan dasar bagi pengaturan sistem pemerintahan di Indonesia Kemudian landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara Satu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Secara yuridis, konstitusional, sah Berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara Lembaga masyarakat dan setiap warga negara tanpa kecuali Kedua, dekret Presiden 5 Juli 1959 Membawa perubahan pada hukum dasar atau konstitusi negara Indonesia Yang menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia Tiga, instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968 Tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan Pembacaan pengucapan sila-sila Pancasila Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Empat, ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 98 Tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 Tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Atau Eka Prasetya Pancakarsa Dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai pandangan hidup Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pancasila sebagai pandangan hidup Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia Di antaranya toleransi antar umat beragama Tenggang rasa dan tepa selira Cinta tanah air dan bangsa Musyawarah mupakat Dan adil terhadap sesama Arti penting Pancasila sebagai dasar negara Dalam setiap sila Pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia Nilai-nilai luhur tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar berdirinya Republik Indonesia Oleh karena itu, Pancasila mempunyai arti penting sebagai dasar negara Indonesia Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dapat diuraikan sebagai berikut Di antaranya asas berdirinya negara Indonesia Kemudian dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara Dasar sumber tertib hukum nasional Sebagai negara yang berdaulat Dan yang terakhir membentuk negara Indonesia yang berkarakter Pancasila Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Pandangan hidup adalah suatu keyakinan yang paling mendasar tentang makna hidup yang paling sebenar-benarnya Yang daripadanya digunakan sebagai pedoman berpikir dan bertindak Berikut ini mengapa Pancasila memiliki arti penting sebagai pandangan hidup bangsa Di antaranya adalah kerangka acuan untuk membentuk karakter bangsa Indonesia Kemudian kedua petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa Kemudian arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia Pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun diri sendiri dan menjalin hubungan dengan bangsa lain Dan yang terakhir membentuk negara Indonesia yang berkarakter Pancasila Pancasila Pancasila